Saudara di Blitar, Jawa Timur, seorang santri meninggal dunia usai dilempar papan kayu oleh seorang pendamping pondok pesantren di Blitar, Jawa Timur. Seorang santri meninggal dunia usai dilempar papan kayu oleh pendamping pondok pesantren di Blitar, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan sementara polisi, pendamping pondok pesantren tersebut melempar papan kayu karena emosi lantaran para santri tak segera sholat duha, usai kegiatan olahraga. Korban langsung tak sadarkan diri setelah dilempar. Papan kayu itu sekitar jam 6 atau jam 7, santri itu diingatkan oleh salah satu ustadznya untuk segera mandi karena ada jam kunjungan dari orang tuanya dan sholat duha. Karena santri tersebut tidak segera meninggalkan mainnya, kemudian ustadz tersebut mengambil kayu dan dilemparkan ke santri tersebut. Nah, kebetulan pada saat itu korban lewat. Akhirnya korban itu lewat dan mengenai kepala bagian belakang kayu tersebut ada pakunya. Meski sempat mendapat pertolongan pertama, nyawa korban tak tertolong. Terus sebelum saya tahu itu sudah diantar ke rumah sakit, jadi menerima apa adanya itu karena sudah takdir, kita ini sebagai orang tua sebenarnya juga nggak terima lah, tapi mau gimana lagi. Banyak orang yang mengasih saran atau dikasih jalan untuk menuntut, tapi saya terima apa adanya. Nah, dan tujuh saya sudah ditakdirkan begitu, ya setelah terima apa adanya. Papan kayu yang dilempar itu ternyata terdapat sebuah paku yang menanjap dan mengenai bagian kepala korban. Korban langsung tak sadarkan diri dan dibawa ke RSUD serengat untuk penanganan pertama, lalu dirujuk ke rumah sakit umum daerah kediri. Polisi sudah meminta keluarga korban untuk membuat laporan secara resmi. Namun keluarga menolak. Ismail Hasan, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Informasi terkini kasus tewasnya santri setelah dilempar papan berpaku oleh pengurus pondok pesantren tempat korban menempuh pendidikannya. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Andi Mas Budi di sana. Selamat pagi Andi Mas. Andi Mas mungkin bisa dilaporkan apa perkembangan terbaru dari penanganan kasus ini oleh polisi? Apakah keluarga korban membuat laporan ke polisi terkait tewasnya korban? Ya, terima kasih dan juga saudara memang sampai hari ini dari informasi yang kami himpun di lapangan, pihak dari keluarga korban sampai sekarang masih belum bersedia melakukan laporan ke pihak polisi atas tewasnya santri yang dipukul kayu terpakui di pondok pesantren. Sementara itu memang meski pihak korban tidak melakukan laporan, namun polisi sampai detik ini terus berupaya melakukan bujuk rayu agar pihak korban mau melakukan laporan kepada polisi, kasih ya. Baik, upaya sejauh ini dari kepolisian seperti apa proses penyelidikannya, Andi Mas? Apakah sudah ditemukan tersangka? Selain melakukan bujuk rayu, memang pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi baik dari pihak keluarga maupun dari lokasi di mana korban ini menimba ilmu. Samun sampai detik ini pemeriksaan hanya masih seputar terkait kronologis di mana periswa itu terjadi dan belum ada penetapan tersangka. Terima kasih ya. Baik, melaporkan langsung dari sana ada Jurnalist Kompas TV, Andi Mas Budi. Selamat bertugas.